Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Al-Budhan Nuriksan. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Perat Lembaga Filantropi, Dompet 2 PAH dalam memperkuat usaha mikro melalui program Gorong Modal UMKM khususnya di Jakarta Barat. Yang pertama ini adalah latar belakang. Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi peorangan, baik lembaga ataupun instansi pemerintah dalam kehidupan. Perekonomian ini sangat berbicara penting, hal ini dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka tarif kehidupannya pun juga akan rendah. Dan juga sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang maka tarif kehidupannya pun ikut akan tinggi. Dengan demikian dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan perekonomian ini tidak pernah ada habisnya untuk kita bahas karena berhubungan erat dengan angka ketayaan, kesejahteraan, pengangguran, dan juga kemiskinan. Dan juga kemiskinan ini pastinya akan sangat ditakuti oleh setiap orang, setiap masyarakat, maupun negara. Pada tahun 2020 kita ketahui dunia sedang ganda penyakit yaitu COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini semua aspek kehidupan berdampak akibat COVID-19 ini. Maka menurut Menteri Keuangan dari tahun 2020 hingga 2021, dengan adanya akibat pandemi COVID-19 ini sudah menghabiskan anggaran negara sebanyak 744,75 triliun rupiah. Ujakan darurat yang berkaitan dengan perekonomian sangat penting di lakukan lakukan pemerintah pastinya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai macam lapisan masyarakat ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan. Salah satunya ini adalah pelaku MKM. Dimana pada saat pandemi COVID-19, bahkan sampai saat ini, pelaku MKM ini banyak yang berkurangnya keuntungan yang didapatkan atau bahkan pelaku MKM ini harus paksa gulung tikar seperti itu. Maka kebijakan pemerintah terkait ekonomi di masa pandemi ini diharapkan memiliki tujuan atau manfaat. Yang pertama adalah memaksimalkan segala sumber daya baik, itu alam maupun manusia, untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Yang kedua adanya kerjasama yang baik dari pemerintah dan juga lembaga kemasyarakatan untuk melakukan distribusi secara adil dan berata. Yang ketiga, pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan terkait badan usaha-usaha seperti UMKM agar ini tidak mati, gitu, seperti itu. Dari poin yang kedua ini adanya kerjasama yang baik dari pemerintah dan juga lembaga kemasyarakatan atau sosial untuk melakukan distribusi secara adil dan berata. Di Indonesia saat ini sudah banyak model filantropi atau lembaga kemanusiaan yang kaitannya dengan ekonomi dan juga keuangan syariah. Biasanya filantropi ini yang berkaitan dengan Islam berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau bisa kita singkat dengan siswa, seperti itu. Bahkan dengan begitu banyaknya model filantropi yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau syariah, lembaga basnas mencatat bahwa keuntungan atau yang diperoleh dari filantropi ini mencapai 233, triliun rupiah. Terus satu lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan di Indonesia ini adalah lembaga dompet duafa, yaitu tempat objek saya penelitian, di mana dompet duafa ini adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak di bidang pemberdayaan umat dan juga kemanusiaan. Pemberdayaannya ini bergulir melalui pengolahan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau diswaf, serta dana sosial lainnya yang nantinya akan terkoalah secara modern dan juga amanah. Nah, begitu banyak program yang dilakukan oleh dompet duafa, salah satunya untuk mengatasi perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu pelaku UMKM ini adalah borong modal UMKM, di mana borong modal UMKM ini adalah pemberian bantuan kepada pelaku UMKM dampak pandemi COVID-19 berupa dana dan juga pelatihan, di mana diharapkan nantinya akan pelaku UMKM ini tetap melanjutkan pergiatan usahanya seperti itu. Dari situ, dari latar belakang tersebut, saya mengambil judul Peran Luarga Filantropi Islam, yaitu dompet duafa, untuk memperkuat ekonomi, ekonomi pelaku UMKM, khususnya di program borong modal UMKM khususnya di Jakarta Barat. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri terdapat tiga. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dompet duafa Jakarta Barat mengimplementasikan program borong modal UMKM. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan dompet duafa Jakarta Barat dalam menghimpun dana untuk mengimplementasikan program borong modal UMKM. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana dompet duafa Jakarta Barat untuk meseja terahkan UMKM di Jakarta Barat di masa pandemi COVID-19. Untuk manfaatnya sendiri, ada dua, yaitu manfaat menurut teoritis dan juga praktif. Dimana menurut teoritis ini, penelitian diharapan dapat dijadikan memberi manfaat, menambah pengetahuan khususnya dalam peranan lembaga filantropi dalam membantu perekonomi negara di masa pandemi COVID-19. Lalu manfaat praktisnya ini diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga filantropi dompet duafa Jakarta Barat khususnya dalam implementasi program borong modal UMKM. Selanjutnya adalah kajian pustaka dan terangka berpikir. Dimana kajian pustakanya sendiri, saya mengambil dua teori atau pendapat. Yang pertama ini adalah menurut Maktuhin pada tahun 2020. Dia berpendapat bahwa istilah filantropi sendiri dalam Islam biasanya dikaitkan dengan adanya kegiatan filantropi dalam tradisi Islam sendiri melalui zakat, infak, sedekah, dan wakak. Lalu yang kedua ini menurut Mahdewi, yaitu pada tahun 2010. Beliau berpendapat bahwa upaya yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan ini terdapat lima cara. Yang pertama ini adalah bekerja. Yang kedua mencukupi keluarga yang lemah. Ketiga zakat. Keempat dana bantuan perbendaraan Islam dari berbagai sumber. Yang kelima adalah keharusan memenuhi hak-hak selain zakat. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kerangka berpikir. Di mana diawali dengan dompet duafa, memiliki program yaitu borong modal UMKM, di mana kegiatannya ini adalah pelatihan dan juga pemberian dana. Bantuan modal usaha. Di mana nanti pemberian dana ini bagaimana strategi dompet duafa dalam menghimpun dana yang nantinya akan disalurkan oleh UMKM. Lalu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini saya gunakan metode deskriptif kualitatif, di mana study deskriptif ini ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik itu yang sedang berlangsung maupun yang telah berlangsung. Lalu ada objek dan waktu penelitian, di mana objek dalam penelitian ini lembaga filantropi dompet duafa, khususnya pada program borong modal UMKM dan waktu penelitiannya sendiri ini sekitar 3 bulan, yaitu dari bulan November 2022 sampai 2023. Dan untuk teknik pengumpulan dan juga analisis data ini saya menggunakan teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan teknik wawancara. Dan juga untuk pengumpulan analisis datanya sendiri saya menggunakan teknik deskriptif, di mana setelah saya mendapatkan jawaban dari wawancara, saya juga akan menguraikan kembali dan juga menjelaskan suatu peristiwa dan situasi seperti itu. Berikut, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Biasa harapan saya, ibu atau bapak dapat memberikan saya masukan agar penelitian ini akan lebih sempurna, kerjauh lebih sempurna. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bermin taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!